Bangunkan Agen Sam, dia sudah terlambat Kita geser lemarinya, deketin Agen Sam, baru kita tekan-tekan lemarinya supaya belnya jatuh Seseorang mengirimkan pasan darurat kepada Agen Sam, apa isinya? Kita ambil pisau di sana, kita arahin ke semangka, disitu ada surat kita kasih ke Agen Sam Ban mobilnya kempes, terpaksa Agen Sam cari tumpangan Kita geserin Agen Samnya ke tepi jalan, baru kita angkat tangannya buat memanggil mobil Agen Sam harus cari cara untuk masuk lewat pintu ini Kita jatuhin pas bunga disitu Lalu kita ambil kartu dari dokter, kita arahin ke kuncinya Harus masuk ke ruangan terlarang, tapi bagaimana caranya? Bagian pintu kiri, bola yang kanan kita pindah ke kiri Baru kita tekan tuasnya tiga kali Mereka melakukan eksperimen ilegal Agen Sam harus merekam buktinya Geserin HPnya ke otak, ke papan, baru ke orang itu Oh tidak, Agen Sam dikurung Bagaimana ia bisa memanggil bala bantuan? Di balik kardus itu ada otak, geser otaknya ke lubang itu Pesan Agen Sam harus disampaikan zombie ke Jojo sang pemburu Kita geserin diatasnya Agen Sam, sampai ke gambar Jojo Baru kita geserin Jojo-nya ke gambar otaknya zombie Si zombie harus memenjat tangga rusak ini, mau tidak mau Kita pakai tulang zombie yang sudah tidak ada dagingnya untuk dijadikan tangga Ayo cepat sampaikan pesannya Agen Sam Si zombie harus mengatakan soal profesor geduhulu Ke Jojo sang pemburu Kita besarin otak zombinya pakai dua jari, baru kita geserin ke poster itu Jojo harus bisa menyusup melalui pintu ini Kita kasih si resepsionis sama si dokternya bunga yang ada di vas Baru di belakang resepsionis ada tombol, tinggal dipencet aja Sekarang ada security yang harus Jojo lewati tanpa ketahuan Kita geser Jojo ke pintu depan Baru tikusnya kita pindahin ke belakang penjaganya Tekan pintu belakang, baru kita geserin Jojo ke ujung Pintu ini harus dibuka Jojo Ambil pedang Jojo, baru kita arahin ke bagian bola sana Pasukan robot prof geduhulu datang Mereka harus dilumpuhkan Tabrakin robotnya pakai Jojo sampai semuanya mundur ke belakang Baru kita tekan Agen Sam Jangan kabur kamu profesor geduhulu Waduh kalahkan Aragno Ambil tutup tempat sampahnya kasih ke Jojo Biarin Aragno nembakin Jojo sampai dia putus asa Baru kasih pedang ke Jojo Bagaimana cara menjatuhkan Aragno? Kita pakai pedangnya Jojo untuk melepaskan jaring laba-laba di muka Agen Sam Baru kita angkat tangan Agen Sam ke atas Baru kita tembak Aragno Sekarang Jojo yang dibukus jaring Aragno harus dilumpuhkan Kita ambil pedangnya Jojo Kita masukin ke tembakannya si Agen Sam Baru kita tembakin Ini dia monyet, meh Mutant lain cintaan profesor geduhulu Hentikan dia Kita buka pipa air di kanan bawah Baru kita ambil tembakannya si Agen Sam Kita kasih ke cairan kuning itu Baru kasih ke ponyet, meh Profesor geduhulu harus ditangkap Kita gunakan pedang Jojo untuk menahan pintunya yang tutup Oh tidak Cepat leloskan diri dari sana Kita puter-puter Jojo-nya agar jadi bor Gawat Profesor geduhulu menjedut kekuatan otak orang-orang Hentikan dia Kita buka lubang gotnya Baru kita tekan tiga kali sampai keluar tiga zombie Lalu kita tabrakin masing-masing zombie-nya ke aliran kekuatannya Profesor geduhulu Agen Sam harus mengalahkan Profesor geduhulu Kita geser-geserin Agen Sam-nya dari serangan Profesor geduhulu Lalu bekas serangannya kita gumpelin baru kita tabrakin ke Profesor geduhulu Jojo masih pusing tapi ia malah diserang Tolong dia Kita tekan-tekan pipa di atasnya laba-laba Baru bekas airnya kita kasih ke monyet men Orang-orang itu harus diselamatkan Kita ambil bintang di pala Jojo kasih ke orang-orang yang diserang Sehingga Profesor geduhulu juga pusing Tolong sembuhkan Jojo yang masih pusing Kita tap kedua matanya Jojo pake tangan Arakno masih gigi menyerang Lakukan sesuatu untuk lumpuhkannya lagi Kita geserin Profesor geduhulu Disana ada remote Kita tekan remote-nya baru kasih ke Arakno Profesor geduhulu lepas lagi Tapi pasukan robot ini harus dilumpuhkan dulu Kita arahin tembakan robotnya ke satu sama lain Agar saling menembak Mereka harus menyeberangi saluran air Kita tekan Agen Sam sama Jojo secara bergantian Lalu disana ada tanah Kita deketin aja tanahnya baru tekan lagi Ada lagi pintu yang harus dibuka Bagaimana caranya? Kita tekan kanan Atas Kanan Bawah-bawah Lalu atas Kiri-kiri sampe mentok Baru tinggal bawah Kali ini Profesor geduhulu harus dihentikan Untuk selamanya Kita ambil pedang Jojo Baru kita potong kedua kabel itu Lalu kita besarin kepala Profesor geduhulu Sampai terlalu berat Besar pala sih Tepah Kisah Terima kasih.